Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa qala rabbi surahli saudari Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafkahu kau li amma ba'd Sukeng sonten anak-anak Pri pun power toni pun Rahayu Alhamdulillah mudah-mudahan Anak-anak semuanya SD Antawiria Dalam keadaan sehat walafiat Dan bisa menjalankan ibadah puasa Di bulan suci romadon ini Hingga sampai 30 hari Atau selesainya romadon Alhamdulillah Anak-anak pada kesempatan kali ini Sebelum kita mulai Ngaji bareng bersama di madrasah ramadon ini Kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan suratul fatihah Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari Pada ngaji suri hari ini Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Barokah fid dini wa dunia wa al-akhirah Allah adiniyah wa ala kuliniyatin suliha Al-Fatiha Alhamdulillahirrabbilalamin Mudah-mudahan dengan kita mulainya membaca suratul fatihah Apa yang nanti kita pelajari Yang nantinya kita bahas pada suri hari ini Kita semuanya mendapatkan hikmahnya Kita semua mendapatkan barokahnya Khususnya di bulan suci ramadon ini Nah pada kesempatan suri hari ini Anak-anak Ustadz akan menyampaikan Yaitu dengan tema Mengenal cara Rasulullah berpuasa Seperti apa Rasulullah itu berpuasa anak-anak Jadi kalau seperti kita yang sudah terbiasa Menjalankan ibadah puasa Biasanya anak-anak semuanya Seperti kebiasaan yang ada di SD Antawiria Tidak lupa anak-anak juga menjalankan ibadah kesunahan Seperti sholat duha Nah selain itu Juga anak-anak Kalau sudah berpuasa Berarti ada namanya Ada sahur Ada buka bersama Seperti itu Nah kalau Rasulullah anak-anak Kalau Rasulullah SAW Jadi di zaman dahulu Masyarakat Quresh di Arab Sudah terbiasa melaksanakan puasa Sebelum perintah untuk menjalankan ibadah tersebut Jadi dari dahulu itu sudah terbiasa anak-anak Jadi pada setiap bulan Ramadan Makanya diwajibkan untuk berpuasa bagi umat Islam Nah sebelum adanya kewajiban ini Dahulu di masyarakat di Arab sana sudah terbiasa Biasa menjalankan perintahnya Perintahnya Allah Yaitu terkait tentang ibadah Nah dalam pelaksanaannya Rasulullah juga melakukan beberapa amalan sunnah anak-anak Nah kira-kira apa saja Amalan sunnah yang sudah dilakukan Selama berlangsung di bulan suci Ramadan Oleh Rasulullah Nah pada zaman jahiliyah Bangsa Quresh melaksanakan puasa Asuro Bangsa Quresh melaksanakan puasa Asuro Puasa Asuro itu apa anak-anak? Puasa Asuro itu puasa pada tanggal 10 Muharram Ini diantara juga kesunahan beliau yang dulunya sudah pernah dilakukan Jadi kalau puasa wajib Yaitu puasa bulan suci Ramadan Akan tetapi dahulu Rasulullah juga sudah mencontohkan Untuk melaksanakan puasa sunnah Yaitu puasa Asuro pada tanggal 10 Muharram Maka dari itu Menyikapi pada hal-hal tersebut Rasulullah tidak serta-merta Langsung menyuruh untuk melakukan Bahkan Rasulullah juga turut menganjurkan Agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram Pada tanggal 10 Muharram Dengan yang amat berbeda Jadi Rasulullah menjalankan puasa sunnah itu Untuk agar supaya semua kaumnya Kaum Bani Quresh itu juga mengikutinya Nah itu adalah bentuk diantara Sebelum Rasulullah mengajarkan puasa wajib Yaitu puasa Ramadan Nah ketika menyambut di bulan suci Ramadan Kaum Bani Quresh ini biasanya Mengerjakan hal-hal yang bersifat positif Apa saja kira-kira anak-anak Hal-hal yang bersifat positif Nah hal-hal yang bersifat positif ini Dilakukan oleh Rasulullah Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan cara seperti apa anak-anak Kita mendekatkan diri kepada Allah Salah satunya adalah Dengan kita ibadah sholat Ibadah itu tidak hanya sholat saja Tapi banyak sekali Nah hingga turunlah perintah Untuk menjalankan ibadah puasa Nah perintah menjalankan ibadah puasa Selama satu bulan penuh ini Bagi umat Islam yang sudah mukallaf Atau sudah mendapatkan syarat-syarat Memenuhi kewajiban untuk berpuasa Jadi kalau masih kecil Seperti anak-anak SD Antawir ya Nah ini kalau belum balik Atau belum memenuhi persaratan Untuk belajar puasa dulu tidak apa-apa Misalkan anak-anak puasa beduk Atau puasa duhur sudah mokel Buka puasa Tapi tidak apa-apa nanti dilanjutkan kembali Itu untuk melatih Agar supaya anak-anak nanti ketika sudah Persaratannya sudah terpenuhi Sudah terkena kewajiban Maka anak-anak tidak akan canggung Atau anak-anak tidak akan kaget Nah seperti itu anak-anak Jadi anak-anak dianjurkan Khususnya anak-anak SD Antawir ya ini Untuk belajar dulu Tidak apa-apa semampunya Misalkan ustad saya tidak kuat Sampai mahrif ustad Tidak apa-apa duhur anak-anak Dilatih dulu Nanti kalau habis mokel duhur Terus dilanjutkan kembali Nah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Allah telah berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 ini Yang mana sudah diperintahkan Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang Sebelum kamu agar kamu bertakwah Nah Allah sudah berfirman anak-anak Jadi Allah sudah berfirman Bahwasanya semua orang-orang yang beriman Agar wajib hukumnya untuk melaksanakan buah puasa Nah anak-anak masih belum mencapai Persaratan hukum wajib Tapi anak-anak diperbolehkan Untuk belajar puasa Nah seperti itu anak-anak Jadi anak-anak tidak usah Takut ustad kan saya masih kecil Kalau masih kecil belajar Anak-anak harus mulai dari sekarang Ustadz yakin Anak-anak SD Antawaya Pasti semuanya sudah puasa Dapat 9 hari Alhamdulillah pada hari ini Anak-anak sudah dapat 9 hari puasanya Mudah-mudahan tidak ada yang bolong Mungkin bolong Tidak mampu ustadz Hanya sampai puasa beduk Ya tidak apa-apa Namanya masih belajar Kalau kelas 1 sudah bisa puasa mahrib Luar biasa Alhamdulillah itu kemarin ada beberapa santri SD Antawirya Yang sudah bisa puasa sampai puasa mahrib Nah amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Selama bulan puasa Di antaranya adalah Apa saja kira-kira Dalam mengisi bulan suci Ramadan ini Rasulullah dulu sudah mengajarkan Anak-anak agar supaya apa Ketika di bulan suci Ramadan ini Kita benar-benar melakukan kegiatan Melakukan perbuatan yang mana diridui oleh Allah Karena kita melihat dari gambaran Tahun sebelumnya bahwa kita banyak berbuat kejelekan Nah di tahun ini Di bulan suci Ramadan ini Maka anak-anak semuanya sudah mulai Instrospeksi diri agar supaya apa Agar supaya lebih baik lagi Nah di antaranya yang dilakukan Rasulullah yang pertama Yang pertama adalah sahur Kesunahan yang dilakukan di bulan suci Ramadan yang dilakukan Rasulullah adalah sahur Nah salah satu hadis riwayat Bukhari menyebutkan Bersantaplah sahur kalian Karena dalam sahur itu ada keberkahan Nah anak-anak ustadz yakin Setiap harinya mengikuti sahur Mungkin kalau tidak sahur tidak apa-apa Karena hukumnya adalah sunnah Maka darah itu dalam mengawali puasa Sebaiknya didahului makan sahur pada malam hari Mungkin setelah habis Setelah tarawih Anak-anak makan dulu juga tidak apa-apa Jadi untuk mengawali Atau nanti jam 3 anak-anak bangun Jam 3 bangun Atau jam 2 atau setengah 4 Sebelum tiba waktunya imsak Nah anak-anak diperbolehkan untuk sahur Nah yang kedua yang dilakukan Rasulullah Yaitu menyegerakan buka Menyegerakan berbuka puasa ini adalah Ketika sudah masuk waktunya Sudah terbenam matahari anak-anak Jadi anak-anak diwajibkan berpuasa itu Ketika mulai terbitnya fajar Munculnya fajar itu Sudah dimulai Anak-anak sudah tidak boleh makan Tidak boleh minum Harus benar-benar dijaga Nah ketika sudah terbenam matahari Maka anak-anak harus segera berbuka puasa Nah ustadz lah saya puasanya puasa beduk Gimana ustadz? Ya tidak apa-apa Semampunya anak-anak Nah seperti itu Nah perbedaan sahur yang paling baik Dilakukan di akhir waktu Untuk buka sebaiknya itu Disegerakan anak-anak Jadi ketika sudah masuk Waktunya buka puasa Segera berbuka puasa lah Nah hal ini itu sesuai dengan Satu hadis riwayat Ahmad Yang menyatakan bahwa Umatku senantiasa berada Dalam kebaikan Nah ketika sudah tahu seperti itu Maka Anak-anak harus segera Melaksakan akan Berbuka Berbuka puasa Karena apa anak-anak Dengan kita melaksanakan Suatu kebaikan Untuk menyegerakan Berbuka puasa Maka kita juga termasuk Melaksanakan kesunahnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nah yang ketiga Yang termasuk Kesunahannya juga Rasulullah Dulu yang sudah pernah dilakukan Adalah Anak-anak harus juga Bisa menahan lisan Menahan lisan Dalam apa anak-anak Yaitu Kita dalam menjalankan Ibadah puasa Bulan suci Ramadan ini Umat Islam diwajibkan Menahan diri Dari makan dan minum Untuk agar supaya Puasanya tidak batal Namun selain kita menahan diri Dari makan dan minum Kita juga harus menahan lisan Dari perkataan yang tidak baik Nah seperti halnya Berbohong Maka ketika anak-anak Di bulan suci Ramadan ini Mulailah kita belajar Yang dahulunya Sebelum bulan suci Ramadan Ada yang berbohong Maka di bulan suci Ramadan ini Kita mulai berbenah Kita mulai belajar Agar supaya tidak Berbohong Mudah-mudahan Anak-anak SD Antawiria Semuanya bisa menjaga Sehingga lisannya Yang diucapkan Yang dikeluarkan adalah Perkataan yang baik Yang dilakukan Perbuatan yang baik Seperti itu anak-anak Jadi Selain Menjaga lisan Yang terakhir adalah Anak-anak Dianjurkan juga Bersedekah Nah Rasulullah Juga pernah mengajarkan Bersedekah anak-anak Jadi Sedekah itu adalah Termasuk salah satu anjuran Di bulan suci Ramadan Nah Apabila di bulan suci Ramadan ini Kita bisa memanfaatkan Dengan penuh berkah Maka sedekahnya Sebanyak-banyaknya Silahkan anak-anak Pengen sedekah Mau diperuntukkan Kepada diri sendiri Kepada teman Kepada tetangga Kepada siapapun Silahkan Maka Ketika anak-anak Sudah mau bersedekah Maka Salah satunya itu Anak-anak Sedekah bisa Menolak balak Atau menolak Dari bilahi Dari musibah Itu kalau Kita bersedekah Maka dari itu Siapa saja Yang mau bersedekah Di bulan suci Ramadan Maka sama Allah Akan dilipat gandakan Berapa kali lipat Ustadz dilipat gandakannya Dilipat gandakan Yaitu Seribu kali lipat Kalau anak-anak sedekah Sama Allah Dilipat gandakan Sampai seribu kali Maka dari itu Ketika anak-anak bersedekah Maka Teruslah Teruslah bersedekah Nanti anak-anak akan bisa merasakan Nikmatnya ketika bersedekah Apalagi Ketika anak-anak memberikan sedekah Di waktu Yang dibutuhkan Seperti hanya apa anak-anak Anak-anak memberikan takjil Ya Anak-anak memberikan takjil kepada Orang yang membutuhkan Di waktu menjelang buka puasa Nah Ketika di waktu menjelang buka puasa itu Anak-anak pasti Lapar-laparnya Ya Allah ini sebentar lagi Mau buka puasa Itu semangat-semangatnya Ya Maka dari itu Ketika kita memberikan sedekah Di waktu yang dibutuhkan Maka Anak-anak akan mendapatkan Pahala yang dilipat gandakan Karena Sesuai dengan hadis Riwayat Ahmad Menuturkan Siapa saja Yang memberi makanan Berbuka kepada Seseorang yang Berpuasa Maka dicatat baginya Pahala yang Luar biasa Berlipat ganda Untuk itu Untuk itu Anak-anak Di waktu Memberikan Sedekah tersebut Maka Jangan sampai Di hatinya Sedikit pun mengurangi Rasa tidak ikhlas Ya Jangan sampai Seperti itu Anak-anak Jangan sampai Jadi kita memberikan Sedekah itu Dengan ikhlas Memberikan sedekah Maka Ketika kita memberikan Sedekah tersebut Dengan ikhlas Maka Allah Akan memberikan Pahala Seperti orang Yang berpuasa Tersebut Coba bayangkan Pahalanya Orang yang berpuasa Akan kita dapatkan Itulah Ketika kita Memberikan sedekah Di bulan suci Ramadan Nah Selain kegiatan Beberapa tadi Anak-anak Yaitu Mulai yang pertama Anak-anak Harus Yaitu Yang pertama tadi adalah Anak-anak Sahur Kesunan yang dilakukan Rasulullah Ini termasuk Caranya Rasulullah Ketika melakukan Berpuasa Di bulan suci Ramadan Selain sahur Menyegerakan Berbuka Terus menjaga Lisan Yang terakhir tadi Adalah bersedekah Maka Anak-anak Juga Harus melakukan Berpuatan Yang baik Di antaranya adalah Seperti Solat malam Solat tahajud Solat hajat Dan juga Melakukan Perbuatan Yang lain Sebagainya Mungkin Seperti itu Anak-anak Nah Mudah-mudahan Di bulan suci Ramadan Yang kita Sudah menjalankan Ibadah Di hari ke-9 ini Kita semuanya Mendapatkan Barokah Dan ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan amal Ibadah kita Khususnya Ibadah puasa Dan semua Ibadah yang kita Lakukan di bulan suci Ramadan Ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Mungkin cukup sekian Anak-anak Mudah-mudahan Yang Ustadz sampaikan Ada manfaat Dan barokahnya Fid dini Wad dunia Wal akhirah Wabillahi taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.